Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, jangan lupa like, subscribe, komen, dah share, sebanyak-banyaknya. Bab 158. Book. Dalam sekejap. James tercengang. Begitu juga yang lain. Tidak terpikir bahwa kedua orang asing ini akan begitu berani. Dia bahkan merobek dokumen orang lain. Orang kelas bawah. Cepat pergi. Kedua orang asing itu mengacungkan jari tengah. Memaki dan mendorong James. James berkata dengan marah. Aku akan menghajarmu. Tentu saja. James bukan lawan dari dua pria setinggi 1,9 meter itu. Dan segera dua tamparan di wajahnya. Masalah menjadi besar. Petugas mulai keluar. Pria parubaya pertama berkata dengan marah. Aku Adrik Ilin. Manager yang bertugas hari ini. Adalah masalah apa bisa disampaikan kepadaku. Semua orang buru-buru berteriak. Mereka memotong antrean. Mereka juga merobek dokumen. Mereka juga memukuli orang. James mengadukan masalah yang terjadi. Yang pertama dilakukan Adrik Ilin malah mengantar dua orang asing masuk ke lobi. Mister. Bisnis Anda penting. Silakan masuk dulu. Tepat dengan tatapan puluhan orang. Adrik Ilin melakukan hal ini. Langkah ini membangkitkan ketidakpuasan di mata semua orang. Kenapa? Mereka bisa masuk? Ya. Apa boleh mereka memotong antrean? Apa orang asing punya hak istimewa? Titik, 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 titik. Adrik Ilin menurunkan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Biarkan aku jelaskan alasannya. Dalam peraturan tertentu. Orang-orang ini memiliki hak istimewa. Mereka datang untuk membantu perkembangan kita. Tidak tahu berapa banyak pendapatan yang mereka hasilkan. Dibandingkan dengan Anda. Urusan mereka lebih penting. Mereka memotong antrean tidak apa-apa. Tidak banyak mempengaruhi kalian juga. Adrik Ilin menjelaskan. Tetapi. Tetapi apa? Pergi kalau kamu tidak mau. Sikap Adrik Ilin sangat keras. Sekarang semua orang mengantre dengan diam. Tidak ada yang bisa dikatakan. James berkata dengan marah. Bagaimana dengan urusanku? Beri aku penjelasan. Semua dokumennya robek. Adrik Ilin melirik kertas berserakan di lantai dan berkata sambil mencibir. Jika dokumennya robek. Ajukan kembali saja. Bagaimana dengan urusan memukulku? James menunjuk ke wajahnya. Adrik Ilin mencibir. Orang-orangku melihat bahwa kamu yang pertama melakukannya. Kamu. James hampir meledak. Pada saat ini. Seorang anggota pegawai berlari keluar dan membisikkan sesuatu di telinga Adrik Ilin. Ekspresi Adrik Ilin berubah setelah mendengar ini. Dia memelototi James dan berkata. Apa kamu masih ingin mengurus dokumen? James tercengang. Apa maksudmu? Kedua pria itu marah karena tindakan kasarmu. Mereka memintamu untuk berlutut dan meminta maaf. Baru akan memaafkanmu. Adrik Ilin berkata. James tampak tidak percaya. Apa? Mereka memotong antrean dan memukul kemudian merobek dokumen kontrak. Dan sekarang meminta aku untuk berlutut dan meminta maaf. Apa tidak salah? Haha. Ini benar-benar salahmu. Adrik Ilin berkata dengan serius. James tercengang. Salahku. Tahukah kamu? Kedua orang ini memiliki latar belakang. Bisnis mereka menghasilkan banyak uang dan banyak masalah ketenaga kerjaan yang mereka selesaikan. Ini bagus untuk Anemia dan kamu. Waktu mereka sangat berharga. Apa salah memotong antrean? Kamu membuang waktu orang lain. Bukankah itu salahmu? James terkejut dengan kekeliruan ini. Apa maksudmu? Aku. Apa katamu? Apa kamu masih ingin mengurus dokumen? Aku beritahu dengan jelas. Jika kamu tidak meminta maaf kepada mereka. Dokumen ini tidak perlu kamu urus. Aku akan menahannya seumur hidupmu. Percaya atau tidak? Adrik Ilin membuat ancaman terbuka. Bab 159. James benar-benar tercengang. Tidak menyangka akan seperti ini. Tidak terbayangkan Adrik Ilin memperlakukan warga negara sendiri dengan begitu kejam. Yang lain tidak berani berbicara. Jika ada yang membantahnya, Adrik Ilin tidak akan membiarkan mereka mengurus surat-surat. Kita hanya bisa menutup sebelah mata. Bagaimana menurutmu? Katakan. Adrik Ilin bertanya dengan tajam. Aku memilih minta maaf dan mengajukan ulang. James menundukkan kepalanya. Untuk tinggal di rumah baru dan berhasil memindahkan nama rumah lama. Dia memilih untuk bersabar dan meminta maaf. Oke. Dua pria itu kebetulan punya waktu hari ini. Mereka menyuruhmu sekarang antre dari paling belakang. Bila kamu sudah sampai di barisan depan lagi. Aku akan membiarkanmu untuk meminta maaf kepada mereka. Jika mereka puas. Aku akan mengurus dokumenmu. Adrik Ilin menepuk pipinya. James hampir meledak. Sebelumnya mengatakan waktu mereka berharga. Sekarang malah ada waktu untuk melihat dia mengantre lagi. Oke. Aku berjanji. James mencoba bersabar lagi dan lagi. Dan antre ke barisan terakhir. Ketika dua orang asing di dalam melihat ini. Mereka tertawa. Dia juga mengangkat jari tengahnya ke James. Mengutuk di mulutnya. Adrik Ilin dengan senang hati melayani dua orang asing itu. Menyajikan kopi dan lain-lain. James berdiri di belakang. Wajahnya pucat karena marah. Semakin dipikir. Semakin marah. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oh ya. Tanya pada Nathan apa yang bisa dia lakukan. Setelah menerima telepon dari Kirana yang mengatakan bahwa James mengalami kecelakaan. Nathan langsung pergi ke otoritas perumahan. Terlihat antrean panjang di depan kantor otoritas perumahan. James berdiri di belakang dengan wajah marah dan dua bekas tamparan merah di wajahnya. Nathan melangkah maju dan bertanya. Ayah. Kenapa? Nathan. Aku dipukuli. James seperti anak kecil yang mengadu dan memberi tahu Nathan segalanya. Setelah Nathan mendengarnya. Dia meledak karena marah. Dia baru mendiskusikan masalah ini dengan Kirana tadi malam. Dia tidak menyangka akan menghadapinya hari ini. Dan terjadi pada ayah mertuanya. Nathan menarik James dan berjalan ke depan. Ayo. Ayah. Aku akan minta penjelasan. Bagaimana mungkin masalah ini dibiarkan begitu saja. Nathan berkata dengan marah. James mendapat keberanian di hatinya dan bergegas bersama Nathan. Siapa yang memukul pria ini? Keluar. Nathan berdiri di pintu dan berkata dengan marah. Pada saat ini. Adrik Ilin dan pegawai lain keluar satu per satu. Ketika dia melihat James. Dia segera berkata dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Bukankah aku menyuruhmu untuk berbaris di luar? Aku bertanya siapa yang memukul pria ini? Nathan bertanya dengan suara dingin. Wow. Tentara penyelamat ada di sini. Ku beritahu kamu. Kamu tidak akan bisa mengurus surat-surat ini seumur hidup. Aku akan menahannya seumur hidupmu. Wajah Adrik Ilin tiba-tiba berubah sangat marah. James ketakutan. Nathan melirik lencana dan berkata dengan dingin. Adrik Ilin. Kan? Ya. Itu aku. Kenapa? Apa kamu akan melaporkanku atau apa? Adrik Ilin menunjuk hidung Nathan dan meraung. Nathan mengabaikannya. Tetapi mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Hei. Irfan. Minta kepala otoritas perumahan untuk datang. Tanyakan padanya apa dia mengenal seseorang bernama Adrik Ilin. Nathan berkata dengan dingin. Irfan Wilson di ujung telepon menyeka keringat dinginnya. Leo Baldwin. Sekretaris pertama. Bertanya. Apa yang terjadi? Cepat dan beritahu Ahmad jajah dari otoritas perumahan untuk pergi ke otoritas perumahan. Seorang pria bernama Adrik Ilin telah mengusik Dewa Perang Kunlun. Kata Irfan Wilson. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Adrik Ilin mencibir ketika Nathan menutup telepon. Apa? Sudah selesai menelpon. Kamu akan membunuhku atau memecatku. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.